Sobat Buah Surga Biasa disebut gelas gemkon. Apa beda jagung ini dari jagung biasa dan bagaimana asal-usulnya? Seperti dilansir dari kompas.com, Luki membeli bibit jagung dalam 4 warna, yaitu merah, ungu, hitam dan putih. Mengapa dalam satu tongkil jagung bisa terdapat beberapa warna biji jagung? Satu tongkil jagung dapat memiliki bermacam-macam bulir dengan warna berbeda-beda, karena setiap bulir terbentuk dari penyerbukan oleh serbuk sari yang berbeda-beda. Ini fakta gelas gemkon. Jagung pelangi yang berhasil dibudidayakan petani Cianjur, Jawa Barat Indonesia. Seorang petani di Cianjur berhasil membudidayakan varietas jagung berwarna-warni ala pelangi, biasa disebut gelas gemkon. Apa beda jagung ini dari jagung biasa dan bagaimana asal-usulnya? Ini dia fakta gelas gemkon, si jagung pelangi cantik. Berawal dari pembelian bibit secara online, Luki Lukmanul Hakim berhasil membudidayakan jagung beraneka warna di kebunnya di Kepulauan. Lebak Saat, Desa Cirumput, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Seperti dilansir dari kompas.com, Luki membeli bibit jagung dalam 4 warna, yaitu merah, ungu, hitam dan putih. Dengan cara silang campur, saat panen dihasilkan 12 warna baru yang sangat variatif menyerupai pelangi. Tidak cuma cantik, jagung ini pun punya nilai ekonomi lebih tinggi dari jagung biasa. Kalau jagung biasa dihargai Rp2.000 per kilogram, maka jagung pelangi ini bisa mencapai Rp9.000 per kilogram. Bibitnya pun bisa dihargai Rp500 per butir. Bibit kuno suku Indian, fenomena jagung warna-warni ini sebenarnya bukan hal baru. Tahun 2012, Facebook digegerkan dengan kemunculan pertama kali foto jagung yang dinamakan kelas gemkon ini. Sejak itu, orang di berbagai belahan dunia berlomba-lomba memposting foto jagung warna-warni ini hasil dari panen bibit yang mereka beli secara online. Tapi asal-usul jagung warna-warni ini sebenarnya sudah ada jauh sebelum itu. Tepatnya lewat petani asal Oklahoma bernama Carl Barnes yang masih keturunan suku Cherokee, Indian. Carl sukses menghasilkan kembali bibit jagung kuno yang sempat hilang saat suku asli Amerika ini direlokasi ke tempat yang sekarang bernama Oklahoma. Hasil silang bertahun-tahun dari bertahun-tahun menyeleksi, menyimpan, dan menanam silang bibit kuno tersebut, dihasilkanlah jagung berwarna-warni. Tahun 1994, Carl bertemu dengan Greg Skon yang antusias melihat jagung warna pelangi Carl. Mereka pun saling bertukar bibit dan berteman sesudahnya. Greg mencoba menanam bibit jagung dari Carl di berbagai area, dari New Mexico sampai Santa Fe. Ketika disilangkan dengan bibit tradisional selama bertahun-tahun, warna jagung yang dihasilkan makin cerah. Tahun 2007, Greg memberi nama gelas gemkon untuk jagung dengan nuansa warna biru kehijauan dan pink keunguan. Dinamakan gelas karena warnanya yang cenderung lebih transparan dari jagung biasa. Warna-warni cantik membuatnya menyerupai batu berharga, gem. Foto jagung inilah yang tahun 2012 jadi viral di Facebook. Greg memberikan bibit gelas gemkon ini ke Bill McDormand yang memiliki perusahaan bibit di Arizona bernama Seed Trust. Bill juga direktur eksekutif di Yayasan Konservasi Alam Non-Profit Native Seed SEARCH. Dari website yayasan inilah mulai dijual bibit jagung gelas gemkon sehingga dibeli oleh orang dari berbagai belahan dunia. Pada dasarnya, bibit ini akan tumbuh di tempat dengan cuaca hangat dan mendapat matahari penuh. Seperti apa, sih, rasanya gelas gemkon, masih dilansir dari Kompas.com? Elsha dari Cimahi termasuk yang penasaran dengan jagung warna-warni yang dihasilkan oleh Luki. Ia pun sengaja datang untuk mencicipinya. Meski tidak seenak jagung manis tentunya, teksturnya sedikit lebih pulen. Kalau jagung manis kan kriuk gitu, kata Elsha, jagung gelas gemkon ini memang punya pati lebih banyak dari jagung biasa. Itu menjelaskan kenapa rasanya tidak serenyah biasanya. Kulitnya cenderung lebih keras, biasa disebut sebagai flinkon, tidak dimakan langsung dari tangkainya. Jagung ini digiling untuk menghasilkan tepung jagung yang kemudian dibuat aneka makanan seperti bubur jagung ataupun tortilla. Bisa juga dijadikan popcorn meskipun warnanya tidak lantas jadi popcorn pelangi juga. Yang pasti, jagung ini sangat cantik sebagai ornamen dekorasi. Lima fakta jagung pelangi, tak hanya cantik tapi juga kaya nutrisi. Terlihat cantik seperti pelangi dan permata mengkilap, jagung ini aman dikonsumsi. Jagung pelangi juga memiliki banyak nutrisi dan fakta menarik dibaliknya. Jagung yang kita kenal umumnya adalah jagung manis yang pipilannya berwarna kuning muda. Lalu ada juga jagung putih yang merupakan sumber karbohidrat, vitamin, serta mineral yang baik. Namun pernahkah kamu melihat jagung pelangi? Sesuai namanya, pipilan jagung ini penuh warna berbeda sehingga sering disebut jagung pelangi. Di Amerika Serikat, jagung ini punya sebutan lain yaitu, glass gemkon. Nama ini merujuk pada bentuk pipilannya yang mengkilap dan agak bening seperti permata dan kaca. Kemunculan jagung pelangi begitu menyita perhatian. Bermula pada tahun 2012 ketika foto-foto jagung pelangi viral di media sosial seperti Instagram dan Facebook. Awalnya banyak orang tak menyangka kalau warna-warni cantik pada jagung pelangi adalah warna asli. Jagung ini tidak melalui proses pewarnaan sama sekali. Sebenarnya apa itu jagung pelangi? Bagaimana nutrisinya dibandingkan dengan jagung manis biasa? Berikut detik food merangkum serba-serbi soal jagung pelangi. 1. Bagaimana jagung pelangi tercipta? Memutip maset 10 per 11, jagung pelangi dikenal juga dengan sebutan jagung Indian atau Calico. Tanaman aslinya berasal dari Amerika Utara. Menurut Gastro Obscura, jagung pelangi ditemukan oleh Carl Barnes, seorang petani di Oklahoma, Amerika Serikat. Untuk menciptakan tipilan jagung aneka warna dalam satu bonggol, Barnes mengumpulkan benih-benih jagung kuno dan mengawinkan beberapa varietas jagung itu. Hingga jadilah satu jenis jagung yang tiap bonggolnya berisi banyak spektrum warna. Barnes yang wafat tahun 2016 ini mendedikasikan hidupnya sebagai petani. Ia bertekad melestarikan benih jagung kuno asli Amerika supaya tetap ada. Ia lalu melakukan eksperimen penanaman jagung pelangi selama bertahun-tahun, dengan pola dan warna yang berbeda-beda. Seiring pertambahan usia dan Barnes sadar dirinya harus pensiun sebagai petani, ia mewariskan koleksi benih jagung miliknya kepada anak didiknya yang bernama Greg Scone. Benih jagung pelangi lalu sampai ke Bill McDormand yang merupakan pemilik perusahaan bibit tanaman. Ia lantas menyebarluaskan benih jagung ini. Jagung pelangi sendiri bisa tumbuh subur di lingkungan yang panas dan kering. Jenis jagung ini bisa dipanen 110-120 hari setelah ditanam, 2. Apakah rasa jagung pelangi sama seperti jagung manis, dibalik warnanya yang cantik? Banyak orang tentu penasaran dengan rasa jagung pelangi. Apakah tekstur dan rasanya sama seperti jagung manis biasa? Menurut bisnis Insider, jagung pelangi berbeda. Jagung ini merupakan jenis jagung batu yang mengacu pada lapisan luar bijinya yang keras. Jagung pelangi juga mengandung lebih banyak pati dibanding jagung manis biasa. Mark Valencia, ahli kebun di Australia pernah mencicipi dan mengulas rasa jagung pelangi. Menurutnya tekstur jagung ini ekstra kenyal dan berserat. Ia mengakui istri dan anak-anaknya tidak menyukai jagung pelangi. Namun ia sendiri sangat menyukainya. 3. Bagaimana cara mengolah jagung pelangi? Dibanding jagung manis biasa, jagung pelangi memiliki ukuran sedikit lebih kecil. Rata-rata panjangnya 5-20 cm. Warna dominan untuk jenis jagung ini adalah hijau emerald, merah rubi, biru safir, ametis, pink, putih, dan kuning. Lalu cara mengolah dan mengonsumsi jagung pelangi juga berbeda dengan jagung manis biasa. Jagung pelangi lebih disarankan untuk diolah menjadi hidangan, bukan dimakan langsung seperti direbus atau dibakar saja. Jagung pelangi, misalnya, bisa ditambahkan ke sup atas tu. Cara kreatif lainnya, adalah menjadikan jagung pelangi sebagai tepuk roti untuk melapisi dada ayam goreng dan lainnya. Berkat warnanya yang cantik, jagung pelangi juga kerap dijadikan dekorasi hidangan. Misalkan salah satu isian salad sayuran atau hiasan menu Thanksgiving di Amerika Serikat. 4. Bagaimana nutrisi dan manfaat sehat jagung pelangi? Mirip seperti jagung manis biasa, jagung pelangi adalah sumber serat yang baik. Konsumsi jagung ini juga memungkinkan tubuh mendapat asupan magnesium, fosfor, tembaga, zinc, vitamin B, dan zat besi. Konsumsi jagung pelangi juga disebut-sebut aman untuk penderita diabetes karena kandungan gulanya lebih rendah. Tak hanya itu, beberapa orang meyakini konsumsi jagung pelangi bermanfaat untuk meningkatkan vitalitas pria dan daya tahan tubuh. 5. Jagung pelangi ada di Indonesia, meski asli Amerika Serikat, jagung pelangi juga bisa kamu temukan di Indonesia, khususnya di Cianjur, Jawa Barat. Jagung ini salah satunya dibudidayakan oleh petani bernama Luki Lukman Hakim. Ia mengatakan permintaan akan jagung pelangi cukup tinggi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!